Al-Hikam Al-Ata'iyah Al-Hikam Al-Ata'ala 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 Hawa nafsunya Begitu pula Bodoh tidak senantiasa Mengikuti kepada Hawa nafsunya Mungkin saja dia bodoh Tidak tahu banyak Tentang agama Tetapi Dia tidak menuruti Apa yang menjadi hawa nafsunya Pada keadaan apapun Kita akan melihat Kita harus melihat siapa yang akan Menjadi teman kita Karena yang namanya teman Itu adalah Assohibu sahib Teman itu Sahib Sahib itu artinya Bisa menarik perlahan-lahan Bisa kita bayangkan Kalau misalkan Kita berteman dengan seorang yang suka bola Lama-kelamaan Kita juga menjadi Penggemar bola Kalau kita berteman dengan Orang yang suka nonton Orang yang suka melaksukkan maksiat Maka Kita suatu saat akan Akan tertarik Untuk menjalankan kemaksiatan Karena sudah terbiasa Begitu pula Ketika kita berteman dengan seorang yang soleh Maka suatu saat Kita akan menjadi Orang yang soleh pula Kita akan Mengikutinya Kita berteman dengan seorang yang suka bersolawat Maka suatu saat kita akan Suka bersolawat Kita berteman dengan seorang yang Suka cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Maka suatu saat Kita akan Bisa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Nafsu kita adalah merupakan Musuh yang paling hakiki Nafsu kita adalah merupakan Musuh yang paling hakiki Maka dari itu Yang pertama Dalam diri kita Kita harus Senantiasa Mukholafah Ataupun Tidak menuruti Apa yang menjadi Hawa nafsu kita Di dalam pertemanan pun Kita harus memilih Apakah orang tersebut Senantiasa menuruti Hawa nafsunya Atau tidak Jikalau tidak Maka Bolehlah menjadi Teman kita Sehingga kita Menjadi orang yang Senantiasa Tidak riduh Tidak menuruti Apa yang menjadi Hawa nafsu Hawa nafsu kita Sayyidina Yusuf Alaihi wa sallam Mengatakan Wa ma ubarriu nafsi Innan nafsala ammaratum Bisu Bahwasanya Aku tidak akan Membebaskan Diriku Dari kesalahan Innan nafsala ammaratum Bisu Karena sesungguhnya Nafsu itu Selalu Menyuruh Pada Kejahatan Maka dari itu Mukholafatun nafs Atau tidak menuruti Hawa nafsu Ini adalah Merupakan Sesuatu Yang sangat Penting bagi kita Sesuatu Yang sangat Menjamin bagi kita Agar kita Sampai kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena kalau kita Sudah meninggalkan Hawa nafsu kita Maka kita akan Kembali kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita akan Senantiasa Cinta kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita senantiasa Menjalankan Apa yang Diberintahkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka dari itu Marilah kita Senantiasa Berdoa Semoga Hati kita Jiwa kita Anggota Badan kita Senantiasa Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Diberikan Pertolongan Olehnya Untuk Menghadapi Hawa nafsu ini A'kulu Qawli Hada Wa A'staghfirullah Halih Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai